Intro Siapa sih yang gak kenal Tantowi Ahmad Yang akrab sebutannya Owi Pasangannya Liliana Natsir Pasangan ganda campuran Yang akrab disebut dengan Owi Butet Kalian kenal kan Jadi raket lining turbo charging 9 TF ini Adalah duplikasi original Dari raket yang dipake Owi Dengan series TD Perbandingan harganya sih lumayan terpaut jauh ya Kalau yang versi TF Itu rate harganya 900-1 jutaan Sedangkan yang originalnya punya Owi Yang udah dapetin banyak gelar dari raket itu Harganya mulai dari 1,8 sampai 2 jutaan guys Kalau sekilas dari materialnya sih mirip-mirip Tapi kalau sama banget sih saya rasa enggak ya Karena harganya terbau jauh Pasti yang original punya Owi Punya tingkat kesulitan bahan yang super Yang bisa jadi kalau dipake lebih nyaman ketimbang raket ini Yang saya sendiri ngerasain pake raket ini tuh Jauh dari nyaman ya guys Berat banget 3U ditambah dengan head heavy Aduh baru smash sekali aja langsung ketarik semua nih otot Buat saya pribadi Raket kayak gini ini cocok buat main single Yang temponya santai Main double juga sih sebenernya bisa Tapi paling enggak cari musuh yang agak-agak Enggak kuat gitu ya Jadi kita mainnya santai aja Sambil ngelatih otot Ya cocok lah raket ini buat ngelatih otot Yang bertujuan untuk upgrade power yang kita punya Jadi buat temen-temen yang ngefans banget sama Owi Enggak harus ngikutin punya raket modelnya Owi Apalagi otot kalian enggak terlalu kuat Enggak terlatih Enggak punya power gede Cuman ya Kalau cuman pake koleksi aja Ya enggak apa-apa Karena yang saya rasakan Dibanding pake 3U nya raket Yonex Arsaber 4DX milik saya itu Yang pernah saya review juga ya Enggak tau kenapa swingnya lebih enak yang Arsaber Padahal beratnya ya 11-12 lah Jadi raket ini tuh kerasa berat banget guys Head heavy nya tuh kerasa banget Ya sebetulnya kalau dipake main double juga bisa Temen-temen nanti bisa liat video saya main pake raket ini ya Tapi ya itu Habis main itu Tangan saya rasanya capek banget Rasanya otot ketarik semua Ya wajarlah otot saya bukan otot yang dilatih dengan serius Tapi sebetulnya kalau kita tetap mainin tempo yang enggak terlalu cepet Ya bisa menyesuaikan lah dengan berat raket ini Termasuk kalau lagi pingin nyemes Kalau nemu temponya juga Ya bisa kenceng banget Ya namanya juga raket berat ya Kalau power kita pas ketemu Temponya ketemu Timingnya ketemu Pasti lesatan shuttlecocknya sangat kenceng banget Jadi kesimpulannya sih ini raket Buat kalian yang powernya udah gede banget ya Ototnya udah kelatih Dan buat saya pribadi Kayak gini Cuman bisa untuk koleksi Sesekali buat main Main ganda yang temponya lambat Atau dipake main single aja Dan tujuannya bukan untuk menang Tapi lebih buat ngelatih otot guys Biar power kita naik perlahan ketika pake raket ini Karena memang saya pribadi lebih cocok dengan raket 4U Dan sangat nyaman Gak capek banget Kalau pake raket 5U head heavy Buat temen-temen yang punya pengalaman Pake raket ini Atau raket originalnya Owi Yang seri STD Boleh ya berbagi pengalamannya di kolom komentar Gimana rasanya pake raket ini Saya bisa kasih raket ini nilai 9 Lebih karena corak warnanya yang cakep banget Elegan banget Laki banget Dan performa 3U nya Spesial lah Sekarang kalian bisa lihat Bagaimana saya pake raket ini Ketika main di lapangan Agak ngoyo sih guys Dalam P carried out Apalagi Dekito Giterima Giterima Tidak Dalam Dekito Ot Dalam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!